Antusias masyarakat untuk menjadi relawan? Belum mungkin ya, nanti mungkin ke depannya semakin dekat semakin hari Saya rasa semakin banyak warga yang akan terlibat di dalam kegiatan relawan-rewan lain Dan juga beberapa lapisan masyarakat untuk sama-sama memperjuangkan kemenangan Prabowo Baik melalui interaksi sosial maupun juga kegiatan-kegiatan sehari-hari Baik melalui medsos maupun media-media lainnya Untuk dari masa sendiri, Pak, di Prabowo-08 ini ada berapa banyak yang digerakkan untuk memenangkan Prabowo sendiri? Kalau untuk di Jakarta, kita untuk pengurus tadi hadir sekitar 200 lebih Tapi kita telah siap bergerak di 15 provinsi Dan nanti akan digerakkan dalam beberapa macam kegiatan Nanti akan ada kita beritahu langkah-langkah selanjutnya Kenapa jatuh pilihan untuk Pak Prabowo? Karena kita melihat adalah sosok Prabowo itu betul-betul adalah orang yang nasional sejati Menjaga empat konsensus dasar Dan kita yakin bahwa akan mampu melanjutkan pembangunan yang telah diletakkan dan dituliskan oleh Pak Jokowi Jadi kami yakin bahwa Pak Prabowo bukan hanya sekedar melanjutkan bahkan akan meningkatkan Untuk koalisi sendiri itu kan KKI-RF kan belum pasti gitu Untuk terpaksa dukungan Cawapres ini seperti apa pandangan dari rilelawan? Kalau saya bilang kita selaku rilelawan melihat koalisi KIR, KK Koalisi Indonesia Raya ini akan bertambah Dengan masuknya beberapa partai lain yang sekarang mungkin Partai Gerinda sendiri sedang menjajaki ke beberapa partai Pak ada kriteria khususnya pada rilelawan terutama Prabowo-08 ini untuk Cawapres siapa yang cocok mendampingi Pak Prabowo? Kalau kriteria dari Cawapres tentu harus satu visi dan misi dengan Pak Prabowo Dan juga mempunyai suatu hal yang ikatan emosional yang baik demi kebajuan bangsa Sudah ada nama Pak dari Prabowo-08 ini untuk lakukan? Kalau kami relawan tidak dalam kapasitas memberikan nama Pastinya kami merapatkan barisan Kami akan menyatukan semua yang senada dan servisi misi dengan kami Terutama kami akan melakukan suatu gerakan yang lebih nyata lah rilelawan ini Di titik-titik pemelahan Pak Prabowo Tapi kami tidak akan mendahului apa yang menjadi agenda besar dari para pemimpin partai di atas Yang ini dari partai atau nomor partai? Semua yang bersatu hati Perkaitan hasil survei yang akhir-akhir ini Pak Prabowo kan umpul di antara dua capres yang lainnya Betul, kita lihat beberapa kebelakang ini Pooling dari Pak Prabowo tetap teratas dan semoga ini tetap bertahan sampai tanggal 14 Februari 2024 Pak kalau kita lihat relawan-relawan bakal calon presiden yang lain kan sudah banyak Pak Bahkan ribuan, tapi untuk relawan Pak Prabowo kok masih Kalau kita lihat masih tiga lah, tiga dengan Bapak ini Pak Ya mungkin inilah kelebihan kita Relawan Pak Prabowo ini kami sendiri mempunyai ciri khas Yang tadi telah disebutkan di atas Kita dapat merangkul ke semua golongan lintas Baik agama, profesi maupun beberapa hal Tapi tidak antusias masyarakat untuk menjadi relawan? Belum mungkin ya Nanti mungkin ke depannya semakin dekat semakin lari Saya rasa semakin banyak warga yang akan terlibat di dalam kegiatan relawan ini Pastinya kami selalu terbuka kepada semua lapisan masyarakat Yang memang mempunyai satu visi-visi dengan kami Gitu pasti Terima kasih Pak